Halo guys masih bersama Guzman disini pertama saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk Sematon Umat Hindu Sedarma di Bali dan hari ini adalah Hari Raya Manis Galungan setelah Galungan kemarin nah kemarin itu saya membuat konten tentang suasana di kampung saya pas lagi Hari Raya Galungan yang belum nonton videonya silahkan di cek video sebelumnya ya jadi kemarin pas membuat konten tersebut saya melihat banner untuk Lomba Mancing di Hari Raya Manis Galungan ini jadi saya mau ke pantai melihat Lomba Mancing tersebut oke jadi di Hari Raya Manis Galungan ini sebenarnya setelah Hari Raya Galungan Manis Galungan itu kumpul keluarga dan berkreasi atau piknik ya tempat-tempat wisata di Bali ya seperti itu jadi kali ini saya tidak berrekreasi atau piknik tapi kita akan melihat dan meliput Lomba Mancing yang diadakan oleh Panivia ada teman saya juga di sana jadi langsung saja kita meluncur ke TKP guys oke let's check it out oke guys sekarang saya sudah di 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 tempat mancing ini saya sudah parkir tadi untuk saya di atas ini saya sudah sampai dan mereka sudah prepare ya untuk lomba mancingnya ya bisa kalian lihat ini saya kasih lihat di 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 ini adalah salah satu peserta lokal di sini namanya siapa Pak cadu depale satu dapat nomor berapa catu war 23-23 Hai semoga beruntung Aston kare-muka juara Aston kare-muka doanya ya doa ya biar dapat yang bagus ikannya ya Oke ini mau interview sama satu panitia ya jadi panitia yang lain malu-malu ini aja namanya apa pak pak mandi pak mandi asli sini ya Oke jadi apa tujuannya ini untuk mengadakan nomor mancing sebenarnya tujuannya untuk mempersatukan teman-teman hobi yang hobi mancing-manto kan beda dengan mancing-mancing saya pakai perahu dan juga tujuannya untuk membangkitkan UMKM karena ada yang masih masuk ini banyak seperti pedagang yang bisa lagu-lagangannya di Bapati Oke jadi karena jumlah pekerja di desa tembok ini nelayan ya jadi ya ya kita untuk mempersatukan mereka dan juga yang diluar yang mau ya hobi yang sama kalau bisa sama ya udah berapa kali ini mengadakan nomor mancing nomornya yang keempat kali udah yang keempat kali ya setiap tahun diadakan ya ya setiap akhir tahun tapi ini kemarin kan rencananya pas Natal ya karena situasi cuaca tidak mendukung akhirnya diunggur ke manis garungan dengan kemarin sekarang ini dengan masyarakat jadi apa harapannya untuk kedepannya untuk lomba mancing ini kedepannya biar bisa mempersatukan yang teman-teman yang hobi terutama dan karena sebelum mancing kami juga mengadakan suatu bersih-bersih pantai utama dari tempat plastik untuk mempinggat mempinggatkan anak-anak kita dan teman-teman kita berapa bahaya beberapa bahayanya tempat plastik di lingkungan pantai terutama Oke terima kasih ya untuk wawancaranya Pak kemati semoga acara lomba mancingnya sukses dan tahun depan bisa terhadap kembali Iya lebih rame Oke terima kasih ya Oke Oke saya ini dengan salah satu beserta mancing di pantai Gebang Siang Pak Siang Iya nama siapa Pak dengan siapa Mangku Bukit Asal mana Pak Desa Bengkalu Desa Bengkalu ya apa kesannya mengikuti lomba mancing di pantai Gebang yang hari ini panitia lagi bagikan bagikan kongkungsi makan siang Oke maaf tergangguin terjunya sedikit panitia membagikan makanan siang semua semua kesannya soalnya disini supportnya bagus Oke itu jangan meningkatkan teman-teman di sini dapat informasi dari panitia Pak Mangku juga kemarin atau tahun kemarin juga ikut lomba di sini terus berapa dapat ikan yang tahun kemarin masih ingat tahun kemarin dapat juara dua dua apa juara dua iya iya banget tapi penuh kemarin 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 oke jadi eh mudah-mudahan di nomba mancing nih dapat juara satu yang kemarin kemarin oke oke boleh tahu eh untuk sistem matoknya ini Bagaimana bisa jelaskan pancingnya di ini ya seperti ini ya makto itu pantingnya di ada satu tempat untuk standby ya pancingnya ya tinggal nunggu umpanya dimakan ikan aja pakai itu sistem matoknya jadi disini semua pemancingnya punya sistem yang sama ya enggak ada yang pegang bales atau pancing seperti nelayan ya kalau pakai perahu baru dipegang panggil ya kalau disini kan di pesisir pantai kan jadinya sistemnya sistem matok namanya oke Pak Mangku terima kasih interviewnya ya semoga dapat banyak ikan dan bisa juara oke terima kasih iya update sekarang sudah jam 4 sore belum ada yang dapat ikan para engler belum ada yang dapat ikan sudah sudah jam 4 sore sisa 2 jam lagi sampai jam 6 sore nanti untuk panifia menguntungkan para engler kita nanti ada yang dapat ikan ditimbang dan penentuan juaranya oke guys jadi tidak ada yang dapat ikan jalan seperti ini oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton